selamat menikmati ini bisa untuk mengatur posisi tempat duduknya baring, setengah baring, dan juga duduk ini ada tombol untuk bagian belakang tinggal ditarik ke depan lalu arahkan sesuai keinginan bunda untuk posisinya bisa diatur sesuai keinginan bunda dan juga untuk bagian handle ini juga bisa diatur disini ada tombol untuk kanan dan juga kiri ini bisa diatur sesuai keinginan bunda untuk bagian handle ini dan untuk kanopinya disini cukup lebar banget untuk kanopi stroller ini ini kanopinya dan juga untuk bagian belakang disini ada jendela yang berbentuk jaring jadi bisa bunda untuk mengawasi babynya dari sebelah sini, dari sebelah depan ini dan juga untuk bagian tempat duduk stroller ini juga memiliki safety harness yang cukup aman jadi bunda aman banget berada di stroller ini dan juga memiliki alas ini alas, double alas untuk stroller ini dan juga untuk stroller ini memiliki pijakan kaki ini pijakan kaki baby yang juga dapat diatur tinggal ditekan untuk posisi tombol kanan dan juga kiri dan juga dapat diatur untuk posisinya selain itu untuk stroller ini juga bisa untuk face to face bisa menghadap bunda ataupun bisa menghadap ke depan caranya disini ada tombol untuk kanan dan juga kiri ini tinggal ditekan lalu diarahkan ke bagian belakang ini jadinya seperti ini bisa untuk menghadap ke bunda untuk bagian tempat duduknya dan juga selain itu untuk stroller ini juga memiliki rem untuk bagian roda belakang disini remnya tinggal ditekan ke bawah dia akan rem dan tinggal dilepas ini akan untuk roda depan ini memiliki satu arah jadi bisa roda untuk satu arah dan juga ke segala arah ini untuk yang tombol ke bawah ini untuk ke segala arah dan untuk satu arah tinggal disamain untuk rodanya lalu dinaikkan ke atas untuk tombolnya dia akan satu arah dan juga untuk stroller ini juga memiliki keranjang untuk menaruh perlengkapan baby ini bisa membuat maksimal barang 4 kg dan ada satu lagi yang terlupakan kami jelasin disini untuk bagian kanopinya ini juga dapat dibuka dari sliding itu jadi bisa dibuka jadi membuat kanopi ini menjadi lebih lebar lagi dan bunda makin bisa mengawasi baby dari hadap belakang ini jadi seperti ini jadi ada dua untuk bagian jernanya bagian di bawah ini dan juga bagian atas ini dan juga untuk bagian alas handle pegangan bunda ini juga bisa untuk dibuka ataupun dicuci disini ada resletingnya juga jadi bisa dicuci dan dibuka dan untuk bagian pegangan babynya ini juga bisa dibuka untuk alasnya disini sama juga sama handle yang seperti punya bunda juga sama bisa dibuka untuk bagian handle yang di bawah sini dan kita akan coba untuk cara lipat stroller ini caranya gampang banget bunda disini ada tombol untuk kanan dan juga kiri tinggal diangkat tarik baru turunkan ke bawah lalu ditekan seperti ini dia mengunci otomatis jadi saat diangkat atau dibawa kemanapun ini tidak akan terlepas saat lipatannya dan juga untuk cara membukanya juga gampang banget ini tinggal didorong ke bawah untuk bagian kunciannya ini lalu diangkat untuk stroller ini ini akan jadi seperti ini untuk stroller kokolet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati